Sejumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Kabupaten Halmahera Barat, melakukan aksi mogok kerja pada Rabu pagi 29 Juni 2022. Mereka melakukan aksi mogok dengan memalang pintu masuk kantor, lantaran tunjangan kerja selama 4 bulan belum dibayar. Amatan Malut Post TV kemarin, meski pintu kantor dibuka, tak ada satupun pegawai yang berkantor. Bupati Halbar, James Uang Usai membuka palang kantor mengaku kesal dengan aksi tersebut. Karena itu, dia akan memberikan sanksi tegas terhadap dalang dibalik aksi tersebut. Siapa yang menjadi dalang dalam kasus ini, apakah bendaharannya, atau siapakah yang salah akan diberi sanksi, tegas James Uang. Dari Halmahera Barat, Faisal Sidik, Malut Post TV melaporkan.